Pemirsa mengantisipasi kepadatan penumpang jelang lebaran tanggal 2 hingga 3 Mei mendatang. PT KAI Daup 9 Jember melakukan perawatan dan pemeriksaan jalur kereta. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi rel kereta benar-benar sesuai standar keamanan dan keselamatan. PT KAI Daup 9 Jember, Kamis pagi bersama TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan, serta Jasara Harja, melakukan perawatan dan pemeriksaan sarana dan prasarana perkereta apian secara rutin. Jalur yang diperiksa mulai dari stasiun Jember hingga stasiun Bangil Pasuruan menggunakan kereta inspeksi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan hasil pekerjaan perawatan rel kereta api sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan yang telah ditentukan. Dalam pemeriksaan ini, PT KAI Daup 9 Jember meyakinkan kondisi trek jalur benar-benar dalam kondisi yang baik. Lebar jalur, kondisi bantalan dan jembatan, perlintasan sebidang, serta penempatan angkutan material untuk siaga atau amus. Selain itu, PT KAI Daup 9 Jember menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di sekitar jalur kereta api pada masa angkutan lebaran. Selain itu, guna mengantisipasi kondisi bencana alam, beberapa titik rawan longsor juga dilakukan pengecekan. Hari ini kami dengan muncul kewilayahan, di sini ada Pak Dandim, kemudian Pak Lajah Sarasya, kemudian projek yang ada di Polres dan di Soek Jember akan melaksanakan kegiatan cek lapangan dalam rangka persiapan angkutan lebaran 2022. Angkutan lebaran 2022 di KAI dimulai nanti tanggal 22 April sampai dengan tanggal 13 Mei 2022. Dan tentunya dalam pelaksanaan angkutan lebaran nanti, kami akan berusaha untuk membuat satu angkutan perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan sehat buat penumpang kami. Dengan pemeriksaan rutin ini, diharapkan angkutan lebaran 2022 yang hanya beberapa hari lagi berjalan lancar. Lutfi Kurohman, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.